KOLONI SEMUT Kita itu mau dimusnahkan oleh sang saintis Tapi, jadi saintisnya ada dua guys ya Saintis kedua yang merawat semut kita ini Gak mau Dia itu secara diam-diam Memindahkan ratu semut kita Ke terarium yang berbeda Karena dia pengen meneliti lebih lanjut Dia pengen mengadu koloni kita Dengan makhluk-makhluk predator Yang sudah bermutasi Gimana keseruannya? Kita bakal lihat bareng-bareng Kita langsung aja play game Kebagian story kita continue Sebelum dimulai Mohon dibantu like ya teman-teman videonya Terima kasih banget sudah mampir Dan men-support channel ini Semoga teman-teman semua Selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia Dan semoga video ini bisa menghibur kalian Dan menemani waktu istirahat teman-teman semua Nah, terakhir Koloni semut kita Gak ada apa-apa lagi disini teman-teman ya Tapi di luar ada makanan Yang siap untuk diambil Pertama-tama yang kita lakukan adalah Minta semut kita untuk ambil makanan dulu di luar Supaya telur-telur yang ada di sekitar ratu ini Menetas juga ya Kita butuh 7 pekerja Selain itu Bang Aji bakal bikin tempat Buat Memproduksi pekerja disini mungkin Gini ya teman-teman ya Kita bakal bikin Tempat pekerja disini Karena kita butuh pekerja tambahan nantinya Yep Kemudian kita bisa tambahin lagi disini juga ya Pekerja kalau kita mau Seperti ini Gile Keren gak tuh Keren ya Jadi kita punya Tambahan pekerja 7 tambah 7 Tapi ini terlalu jauh ya Kenapa gak kayak gini aja ya Tapi ini nempel jelek ya Gini aja teman-teman ya Jadi ada jalur sedikit disini Nah Semut kita ada 7 ekor disini Kita bakal mindahin mereka kesini ya Supaya mereka mulai proses penggalian Dan bisa nambahin Semut pekerja lain Nah gue bakal tambahin semut pekerja ya disini teman-teman Nah nanti ini kita bisa buka teman-teman Sebagai akses jalan keluar Jadi mereka itu bisa lebih efisien Dalam bergerak Ini bakal gue bolongin aja teman-teman Mantap Oke Kemudian kita bakal pindah lagi ke angka 5 Supaya mereka mulai proses pengambilan makanan lagi Semuanya ngambil makanan dulu Supaya cepat Berkembangnya Nah ini bakal gue bikin sebagus mungkin BTW sebagai catatan Sekarang koloni kita maksimum Populasinya ada 175 ya Kemarin 150 Makanan kita juga sangat sedikit Jadi dalam proses pengambilan makanan Bang AJ masih membuat Semut pekerja dulu Karena paling murah harganya Nah Semut pekerja kita udah banyak ya Gue bakal minta 3 semut untuk Mulai proses pembangunan disini Bikin juga disini Nice Nanti kalau udah menetas telurnya Kita bakal minta mereka untuk pergi Ngambil makanan Mantap ya Mantap bang mantap Ada yang komen gitu ya Mantap bang mantap Jawab sendiri gitu ya Ngomong sendiri jawab sendiri Nah sembari menunggu makanan Kita bakal mulai membuat tempat Untuk Membuat prajurit ya Disini gue bikin satu Kurang jauh ya Disini kali ya Disini ya Oke Kita tambahin lagi Nah sekarang kita udah punya Semut pekerja Sebanyak 14 tambah 7 21 teman-teman ya Nah jangan lupa kita juga butuh Tempat makanan ya Jadi Bang AJ bakal bikin tempat makanan Disini seperti ini Jangan terlalu besar Jangan juga terlalu kecil Ntar jelek Seperti ini ya teman-teman ya Oke Disini kita bakal bikin Semut-semut Apa ya Kita bikin semut yang Sebenernya Lebih worth it Bikin semut api dulu guys Tapi gue bakal bikin semut Petarong dulu deh Tanker maksudnya ya Tanker disini Nanti yang ap Apa api dulu ya Kita bisa bikin semut api disini Tapi gue bikin semut Tanker aja deh disini Iya semut tanker aja Gak apa-apa sih ya Masih galau gua Oke kita bakal bikin akses Kesini juga teman-teman Seperti ini Tapi gue bakal Ngedesain dulu Seperti ini Oke ini cukup bagus ya Seperti ini teman-teman ya Nah gue bakal bikin semut Tanker jarak dekat ya Paling satu Grup doang disini Kalian bisa liat ya Gue bikin satu grup Nah disini gue bakal bikin Semut api Semut api lebih murah harganya Jadi gue prioritaskan Semut api dulu guys ya Nah kita bikin tempat makan disini Supaya kapas semut terbesar Dia kagum ya Ngeliat Kita berhasil membuat Spesies semut merah disini Dia pura-pura ya Sekarang-kenang Dia gak ngomongin soal Semut ini Padahal dia lagi ngomongin semut kita guys ya Yang berkembang dengan sangat signifikan disini Semuanya ngambil makanan ya teman-teman Kita bakal minta semua semut Yang udah kita tetaskan Untuk ngambil makanan Gue bakal letakin tambahan semut disini Nah kita bisa bikin semut yang banyak nanti Kita bisa bikin disini lagi nanti Wah ini bagus banget ya Posisinya Oke Ini bisa kita bolongin disini Bisa kita bolongin disini Bisa kita bolongin disini Suka-suka ya teman-teman ya Disini juga kita bisa bikin semut worker lagi Kalau kita mau Tapi kayaknya gak perlu sih Nah Lihat nih Kita udah bikin banyak Makanan kita masih banyak banget Keusah khawatir ya Semuanya ngambil makan disini Makin banyak semut kita Semakin cepat prosesnya Jangan lupa kita untuk Bikin tile untuk naikin move speed disini Supaya proses pengambilan makanan Jauh lebih cepat ya Pergerakan dari pasukan kita Jauh lebih cepat disini Very very good Oke lihat tuh ya Proses bangunannya cepat sekali ya Udah jadi tile-nya Semuanya ya Tile Itu masuk juga kita upgrade semua Nice Kita bikin lagi semut apinya disini Jadi ini kita lagi persiapan Untuk menghadapi semut-semut gede guys ya Nah Supaya telurnya cepat nyampe Kita bisa bikin Lobang dari sini sih Kesini Cuman dari sini juga bisa guys Apa dari sini aja ya Dari sini aja deh Gak apa Kita bikin lobang lagi ya Oke nanti kita bikin lobang disini Kita bikin lobang disini Biar bisa diakses dari berbagai arah Oke Dia bisa diakses dari berbagai arah ya Dan dia bisa keluar langsung Lihat sini guys Ini gue buka aja jalannya Jadi yang baru spawn dari sini Bisa langsung kesini Kita bisa bikin satu set lagi disini teman-teman Semut api ini kan gampang mati ya Dan jumlahnya banyak Jadi Bang Aje Bikin sengaja dekat dengan pintu keluar Supaya nanti ketika Dia menetas langsung ke area luar teman-teman Dia itu kayak jadi tumbal gitu Tapi karena dia itu Murah Jadi worth it banget teman-teman Ketika dia Dihabisi oleh Predator Dia itu bakal ngeluarin damage Kayak ledakan gitu Jadi bisa dibilang ini semut tumbal kita Nanti level 3 Dia itu bakal melipat ganda Satu tempat ini bisa netasin dua teman-teman Makanya gue bikin Semut api dulu Karena dia paling murah Semut api itu harganya 40 makanan Dan kalau menetas cuma 4 Paling murah dibandingkan semuanya teman-teman ya Di bawahnya cuma ada Semut pekerja Nah kita bakal bikin lagi satu disini teman-teman ya Seperti ini Gue manfaatin space Supaya dekat semuanya Kita bisa lubangin area sini Bisa lubangin area sini Seperti ini Oke kita bisa bikin semut pekerja disini ya Eh pekerja Semut tanker yang ukuran kecil ya Karena makanan kita udah mulai kenceng Jadi gue harus Manfaatin langsung Nah tuh semut kita udah banyak banget ya Sangat banyak Yang bekerja cuma 7 doang ya Untuk proses pembangunan Nanti kalau kurang cepat Kita bakal tambahin ya Nah Semut tanker yang ukuran kecil kita juga udah pada Beres Sisa dikit lagi Nice Beres ya Oke kita udah ada 1, 2, 3 Bang aja mau bikin 4 Semut Fire end ini teman-teman ya Kenapa? Karena Kita ada 175 175 175 itu bisa bikin 6 Eh 8 ya Kita bikin 4 Yang fire end Sisanya masing-masing 1 ya Kecuali yang jarak jauh 2 Oke daripada bingung ya Mending gue tunjukin aja Jadi semut Apinya gue bakal tambahin 1 lagi Mungkin di area sini kali guys ya Yap di area sini sih Atau sini Sini sih paling bagus Jadi terkoneksi semua semut api Jadi dia terkoneksi kesini Terkoneksi kesini gitu loh Semut apinya Nah jadi Semut api kita ada 4 kelompok Mantap ya Mantap Ini udah gue planning ya guys ya Jadi bisa lebih smooth Kita sekalian manfaatkan nih Spesies baru yang baru kita buka Jadi semut kita tuh Unik teman-teman Dia tuh belajar dari Semua spesies lain yang berbeda Kayaknya dia dikasih Royal Jelly yang Bisa menyebabkan mutasi gitu ya Sama-sama peneliti Nah kalian bisa lihat ya Sekarang kita bottlenecknya Di proses pembangunan Kita bakal ngambil worker dari Nomor 5 Kita taruh disini Jadi ada 14 worker disini Mereka bakal bikin ini Kemudian tempat makan juga gue upgrade ya teman-teman Karena makanan kita sudah Hampir penuh mulu Jadi proses pembangunan bakal cepat Nah berikutnya Kita bakal bikin Semut yang menyerang jarak jauh Gue bakal letakin disini ya Ini bakal bagus sih Jaraknya deket banget ya Sama ini Gue unturin dikit deh Seperti ini ya Jadi ini adalah semut Yang serang jarak jauh Gue taruh disini Karena udah mulai Penuh makanan kita Kita bakal upgrade aja nih guys ya Karena di upgrade nanti Level 3 bakal jadi 2 ekor Worth it juga Nah dari sini udah dibuka Kita bakal bikin Semut Jarak jauh Nah Kita bikin semut jarak jauh ya Kenapa gue gak bikin semut Tankernya banyak Karena tanker itu mahal banget ya Dan tanker itu gak perlu banyak-banyak Satu slot aja udah cukup Menurut gue Karena tujuannya tank itu kan gak perlu banyak-banyak ya Tank itu cukup 1-2 ekor doang paling Nah makanannya masih ada ya Gue bakal pindahin di keempat Nah mantap jiwa Liat tuh Kandang kita udah kayak kandang semut beneran Disini gue bakal bikin Jalan-jalan seperti ini ya Supaya kelihatan lebih realisis Saling terkoneksi satu sama lain ruangannya Niat nih semuanya terkoneksi ya Ini bakal kita buka jalannya Jadi saling terkoneksi semua Gue tambahin lagi semut jarak jauh Kemudian semut apinya juga mulai kita upgrade Semuanya ke level berikutnya Supaya bisa ngasilin 2 ekor Jalannya juga mulai banget upgrade guys ya Supaya meningkatkan efisiensi Kinerja dari semua semut kita Di semua jalan yang ada di dalam sini Bakal bang aja upgrade Liat nih Kita upgrade semua ya Upgrade semua boss Nah semut kita Udah pada Eh salah pencet Nah liat nih Ada yang jumlahnya 21 ekor ya Karena dia udah mulai ada yang level 3 nih Oke makanan di luar udah mulai habis Kalian bisa liat makanan disini mulai habis Kita pindahin ya Beberapa Grup kita kesini Misalnya disini gak apa-apa Makanan kita ada di angka 700 Oke kita bisa bikin lagi temen ya Kita bikin lagi tempat untuk Semut jarak jauh kita disini mungkin Oke bisa terkoneksi dengan sini Terkoneksi dengan sini Seperti ini ya Ini untuk semut jarak jauh kita yang Kedua Grupnya Ya kita upgrade lagi ya Upgrade tentunya kita upgrade yang bagian semut api dulu Supaya jumlah semut kita bertambah dengan signifikan Lihat tuh Kenceng banget ya udah Oke ini adalah area semut jarak jauh kita lagi yang berikutnya Kita bakal bikin ini Udah keren banget sih Nanti sebelum kita melawan boss Atau melawan Uji coba dari sang scientist Gue bakal Mengupgrade Semut kita ya Kenapa? Karena kita punya royal jelly banyak guys Bisa kita manfaatkan nanti Oke Nah langsung jadi ya temen-temen Ini tempat Pasukan semut jarak jauh kita yang berikutnya Gue jadikan jalan Jadikan jalan Jadikan jalan Berikutnya kita butuh tempat untuk semut super tank kita Gue bakal letakin di dekat pintu keluar aja disini Nah terakhir kita mau bikin tempat semut super tank kita ya Gue bakal letakin disini aja agak dalam sedikit Nice 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 Ini bisa langsung terkoneksi dengan sini Bisa terkoneksi dengan sini Bisa terkoneksi dengan sini Oke jadi Bisa terkoneksi seperti ini ya Kita upgrade dulu ya semut api kita Nah semut api kita udah banyak banget jumlahnya ya Kalian bisa lihat Oke semut jarak jauh kita letakkan disini Semut apinya disini Semut api kita jumlahnya luar biasa guys Ada yang 33 Luar biasa ya Kita bakal upgrade semua semut apinya Prioritas utama kita Nah sekarang kita udah punya banyak makanan ya Kita bakal bikin semut tanker Nah semut tanker ini agak mahal Salah 50 harganya Jadi semut tanker semuanya disini nanti Kita bikin tile untuk move speed disini Mantap ya Oke Pembangunan sudah terjadi Nanti semut tankernya kita taruh nomor 1 Ini udah gue atur ya 1 tanker 2 tanker kecil 3 semut fire end 4 semut jarak jauh 5 worker Nanti bakal ada spesies baru yang bisa kita buka teman-teman Pastinya terbuka di episode kali ini Nah udah gue bikin teman-teman ya Bakal lengkap deh Udah ada semua jenis semut ya Semut ukuran gede Semut api Semut tanker dan semut jarak jauh Nah di episode kali ini prioritas kita masih semut api ya Karena kemarin baru gue buka biasanya kayak gitu sih Nah sekarang gue tinggal upgrade-upgrade doang teman-teman Semuanya udah jadi Jalannya udah beres Kalian bisa liat ya Jalannya udah jadi semua Kemudian populasinya juga udah 173 x 175 Udah kita manfaatin semua Desainnya juga menurut gue udah lumayan bagus ini Untuk yang spontanitas Seperti ini udah lumayan bagus sih Nah liat tuh Semuanya saling terkoneksi Jadi gak buang-buang waktu ketika bergerak Bisa langsung keluar Kita bisa upgrade jalannya juga Kalau mau Supaya pergerakannya lebih cepat Ya workernya juga gue upgrade Supaya dia Bisa memproses dengan lebih cepat ya Nice nice Oke ini bakal gue percepat aja Karena kalian bisa liat sendiri ya Sekarang yang Bang Aji perlu lakukan adalah Hanya mengupgrade semua semut kita Karena proses pembangunannya sudah selesai Ya Udah cakep banget ini Liat tuh Waduh keren keren Baiklah temen-temen setelah perjuangan panjang Akhirnya Semut kita udah full upgrade semua Kalian bisa liat ya Semut disini udah full upgrade Untuk jalannya memang ada yang belum di upgrade temen-temen ya Semut yang untuk bertarung semua Udah Bang Aji upgrade ke max level Nah selain itu juga Sebelum kita mulai tantangan kali ini Kita bakal meningkatkan kemampuan dari semut kita dulu Karena kita punya royal jelly nganggur temen-temen Gue udah hitung Untuk membuka akses semut berikutnya Itu hanya butuh total 2000 jelly temen-temen ya Jadi masih ada 1000 jelly yang bisa kita manfaatkan Disini gue bakal meningkatkan kemampuan dari fire and soldier kita Gue bakal lingkatin move speednya misalnya disini Sebanyak 10 ya Kemudian damage kita naikin juga 10 Nice Piercing Gue bakal naikin 10 juga temen-temen Nah kita bakal confirm aja disini Udah kepake sekitar 400 ya Berikutnya untuk semua tanker juga Gue bakal meningkatkan healthnya Sebanyak 10 Kita bakal ningkatin physical resistancenya sebanyak 10 Venom resistancenya sebanyak 10 Jadi dia full untuk tank disini ya Kita confirm Sisanya tinggal 2162 temen-temen ya Gue bakal Pakai sedikit ya temen-temen disini Kita bakal pake untuk ningkatin range dari Pasukan jarak jauh kita sebanyak 15 Ningkatin attack damage nya Dikit doang ya ngaruhnya ya Attack speed lumayan sih temen-temen ya Kita nggak 10 coba Oke kita sign 1948 ya Kita confirm disini Nice Jadi semut-semut kita udah ke upgrade Dan kita siap untuk menghadapi tantangan berikutnya Kita bakal langsung aja ke bagian tantangan disini Final experiment Nah kita bakal Diuji disini Menghadapi Musuh yang mengerikan Nah ada mode hard Ada mode Extreme Kita mode hard aja ya Kita langsung aja mulai Hadianya lumayan Makanannya kita langsung play aja disini Dan ngeliat gimana keseruannya Oke Baiklah Saya akan kembali dalam satu jam Tidak perlu bergerak Saya punya semua yang bergerak Terima kasih Tidaknya kita masih menunggu Aparatus yang kritis Untuk eksperimen terakhir Tapi Satu sudah menunjukkan kemungkinan Dan ini kita harus ambil Ada banyak yang memulai Untuk sekarang Kita akan membutuhkan Spesimen Jalegis jain Barang-barang Tau Stamble Glutaral Kudusanku Kudusanku Dan Tentu saja Jelly Jadi 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 Kudusanku Eruptor Kudusanku Kudusanku Untuk menentukan Pemutasi Namun Apa Tidak Tidak Bagaimana kita akan bekerja dengan penjara-penjara yang cukup menyerahkan ke atas? Bahkan pada subjek yang tidak berhubungan, efekan geli itu sangat menarik. Ini bisa membuat predatornya bermutasi. Tapi di mana-mana terakhir ini? Ini sempurna. Mereka mempunyai diri dengan hybrid yang terbang, Skorpion Hermit. Darahnya 70.000, guys. Langsung saja semua semur kita. Maju! Satu versus 170, teman-teman. Wow, pecah! Kalian bisa lihat. Terbantai-bantai, guys. Tenang. Cukup gampang, ya. Lihat darahnya mengalir. Karena pasukan kita super-duper strong. Ini mudah hard, ya, teman-teman. Lihat, tuh. Kita bisa ke screenshot, guys. Kita bisa pakai mode screenshot, ya, kalau mau. Tapi enggak apa-apa lah. Gini aja udah bagus, sih. Uh, kerasan semua. Nice, nice. Kita berhasil menaklukkan dia. Jadi makanan, ya, teman-teman. Lumayan, 500 makanan. Ah, ah, ah. Jadi makanan, nih, bos. Tidak ada, setiap stimulasi mengalirkan permutasi. Cukup gampang, ternyata. Akhirnya sulit, guys. Oke, kita berhasil menaklukkan tantangan pertama. Tentang lagi, saya akan mencoba untuk menikmati. Sesuatu untuk menyebabkan respon kreatif kreatif. Oke, ada lagi. Yang kedua. Kita kumpul di sini, ya, pasukan kita, ya. Ah, siali, me. Kalau kita ingin berdua, tentu saja. Oh, jangan lakukan itu. Itu sistemmu, loh. Tidak, tidak. Tidak. Tidak, kita akan menjaukan kamu berdua. Oke. Uh, dia The Twins. Oke, dia ngeluarin. Uh, laba-laba dicampur sama mantis. Oke, kita bakal... Oke, dan kembali ke Hermit. Oke, jadi tadi kita sudah berhasil menaklukkan Hermit. Ini clue untuk yang kedua. Dua Hybrid ini... Ah, mereka itu bisa saling bertarung, guys. Oke, jadi Bang Aji bakal membuat dua makhluk ini bertarung, guys, ya. Kita bakal pancing yang di kanan untuk bertemu dengan yang di kiri, teman-teman. Ayo. Ayo, sini, sini. Ayo, ketemu kalian. Sini, kalian. Kita pertemukan dua makhluk ini, ya. Nice. Perang mereka, guys. Oke, pasukan kita bisa ikutan sekarang. Wah, 1000 IQ gameplay. Lihat, guys. Kita sengaja pancing supaya mereka dua bertarung. Kemudian semut kita datang untuk nyayur di sini. Wah. Wah. Tunggu, teman-tung. Tunggu, guys. Wah. Lihat, teman-teman. Wah, lihat tuh. Wah. Kasih gua, teman-teman, ya. Kita bakal lihat. F9. Kita, darahnya. Udah berkurang signifikan. Kita masih banyak makanan, ya, guys. Ya, mereka bakal respawn. Ini cukup gampang, sih. Lebih ekspektasi gua. Oke, saling berpisah. Tapi semut kita udah sempat nyantol di badannya. Dia bakal meninggoy, sepertinya. Oke, nice. Satu udah meninggoy. Sisa yang kanan, guys. Oke, yang kanan. Kita bisa lihat. Dikroyok sama ratusan semut. Sekuat apa sih, kamu, nak? Lihat, tuh. Tidak bisa berkutik, lah, kamu. Darahnya ada 90 ribu, guys, ya. Masih coba dipukul. Dipukul. Luar biasa. Wow. Luar biasa, teman-teman. Kalian bisa lihat. Darahnya mengalir super duper deras. GG, sih, ini. Semut kita. Wah, gak berkutik, nih, teman-teman. Dikit lagi darahnya habis. Jadi makanan, teman-teman. Sangat-sangat mudah. Langsung jadi makanan, ya. Itu diambil sama pasukan kita. Senjata kursusnya dihambil. Kursusnya dihambil. Silahkan diambil. Semuanya jadi makanan, guys. Huh, ah, ah. Apa yang terjadi di sana? Buka pintu. Apa yang dia lakukan, Pak? Kita butuh masa yang lebih banyak. Saya minta maaf, ada... Contam... Contamination. Apa yang kau berbicara? Contamination. Oke. Oke. Ada spider, guys. Kali ini ya. Ada spider, guys. Oke. Tempat kau bersiap-siap di sini. Terima kasih. Ya, ya. Dan... Ini terlalu... Aku harus berkata, aku melakukan pekerjaan yang terbaik di atas keras. Inilah kau! Kepala ke pintu ini, atau aku akan memilikimu di atas keras. Laba-laba, tapi bisa terbang. Itu saja! Kepala kekuatan, aku akan mencari aku. Apa itu? Dia menggunakan kekuatan. Sangat terbaik, yang menyebabkan kekuatan sedikit. Mungkin kita menghidupkan beberapa sinapsi. Apakah kau menunjukkan itu? Ini! Aku mencari apa-apa, dan lelaki itu terlihat secara langsung. Kenapa? Masih kejangan-kejangan. Kau akan mencari api. Aku akan mencari api. Apa itu? Hmm, ini harus melakukannya. Oh, dia mau lari ke situ. Oh, dia mau lari ke situ, ditabrak. Wih, meninggalkan semua. Sekarang, tidak banyak waktu. Semut gua meninggalkan semua, guys. Tapi tidak apa-apa. Dia kena stun, dan semut gua respawn lagi. Tenang saja. Oh, dia mengeluarkan skill yang bisa meratakan semut kita. Tapi, tidak semudah itu, Ferguso. Kita berhasil menaklukkan dia dengan cukup mudah. Tidak! 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 Kita tidak akan bisa lagi mengulangi challenge 4 ini. Oke. Jadi, tidak! Kita sudah berhasil menyelesaikan misi dari si saintis itu. Kemudian, kita diminta untuk melanjutkan lagi, teman-teman, ya. Ke bagian passage of time. Kita bakal melihat di masa depan apa yang terjadi dengan koloni semut kita ini. Yap, kita bakal langsung pencet aja. Delivery Aku tidak memiliki pinta-pinta Seperti seperti Supercapacitor Kau mungkin setelah mikroelektronik Pada ruang berikutnya Kita lihat lagi apa yang bakal terjadi disini Ada suara Aha Aku beritahu kau akan kembali Kau kucing Apa yang terjadi di sini? Aku di sini Satu eksperimen terakhir Dan ini akan berakhir Kita harus memperoleh kekuatanmu Makan ini untuk sekarang Aku akan kembali dengan lebih banyak penelitian Oh no Oke Jadi koloni semut kita Hanya tersisa 9 ekor guys 7 pekerja 2 Semut jarak jauh Oh my god Oke tapi sebenarnya gue gak perlu membangun dari nol ya Kalian bisa lihat begitu banyak Korban Karena gak ada makanan teman-teman Oke jadi kita Harus mengulang lagi Dengan cara Bukan mengulang ya Mengakses makanan lagi Dengan cara melakukan misi teman-teman Tapi di sini gue bisa ngambil makanan sedikit dari sini Untuk membuat Pasukan lagi sebenarnya Seperti pasukan Fire End dan segala macem Pekerja di sini Oke nanti kita bakal bikin ketika Kita udah punya makanan aja ya Bajak bakal lanjut ke misi berikutnya Kayaknya kita bakal membuka akses semut yang terakhir teman-teman Nah the real final eksperimen Game kita udah mau sampai penghujung nih kayaknya Kita bakal coba melakukan misi Trias ini teman-teman Dimana kita bakal Membuat koloni semut Di daerah Savanah Gurun Pasir Nama spesies semutnya adalah Mata Bell End Yang tugasnya untuk Mendefense markasnya Hadiahnya lumayan Kita bakal langsungnya memilih di sini Nah di sini kita diminta untuk memilih Di antara dua skill ini teman-teman Yang pertama Anastasis Dimana semut kita punya kemampuan untuk ngurangin Attack speed dan move speed musuh Di level 3 mereka juga ngasilin physical damage ke target Sedangkan yang kedua ini Semut kita punya move speed yang kencang Dan bisa mengobati semut yang Udah knock out dengan lebih cepat Wow keren banget ya Pada level 3 Ada chance untuk menghindari Attack dari musuh ketika Bertarung Oke kita bisa memilih Yang kiri atau yang kanan nih Yang kiri bagus untuk attack sih Yang kiri aja kali guys ya Gue bakal fokus untuk lebih agresif disini Nah kita sudah masuk ke dalam Wow gede banget teman-teman sebut kita Wow gede banget teman-teman sebut kita Membangun sebuah koloni semut spesialis menyerang sarang termite. Termite itu rayap ya teman-teman ya. Wah ini gue suka nih. Karena gue benci banget sama rayap. Oke jadi kita langsung dikasih semut petarung. Kalian bisa lihat ya. Ada 10 dan 6 disini. Ukurannya gede banget. Jadi ini kayaknya semut karnipora ya teman-teman. Lihat tuh. Oke kita bakal ngambil makanan disini. Ada termite banyak. Kita bakal buka area sini juga teman-teman ya. Ini akan melindungi kecilnya dengan agresif ya. Kita bakal fokus dengan makanan yang disini dulu. Nanti kalau ini udah beres kita bakal fokus makanan di atas. Oke kemudian disini juga ada makanan teman-teman ya. Disini juga ada makanan ya. Oh ini dekat pintu keluar ya. Kita bakal taruh tempat peletakan makanan sih. Entah disini apa disono. Oke udah bersih kita bakal kesini teman-teman. Kita bisa bikin tempat makanan disini sih. Kalau kita mau. Matabili mungkin adalah penyakit. Tapi mereka sangat mencari tentang penyakit. Kita bikin tempat makanan disini kali ya. Oh gue paham. Jadi. Kita harus segera berburu ya. Kita akan memburu termite yang ada di luar. Jadi ada tiga sarang termite atau sarang rayap disini teman-teman ya. Mereka koloninya lumayan besar. Jadi kita bisa manfaatin untuk ngasilin makanan. Oke. Menarik sih ini. Oke ini ada pasukan kecil-kecilan. Kita bisa bikin tempat makan disini. Kita bikin tempat makan guys ya. Ah asik nih. Oke kita bikin tempat makan dulu. Karena gue mau coba untuk menghabisi koloni dari para termite yang ada di luar sana. Buka dulu jalan ini ya. Ada tiga makrotermi dari kocos termite nest in the vicinity. Matabili mesti mencilih target cepat dan bergerak dengan perusahaan. Nah kita disuruh untuk target tiga ini ya. Dengan cepat. Oke gue bakal serang yang dekat dulu ya. Oh bisa guys. Bisa guys. Oke. Kita bakal mulai menyerang area sini teman-teman. Tujuannya apa? Karena gue mau ngambil makanan ya. Ini kalau bisa liat ini adalah termite. Makanan utama dari spesies semut kita. Masalahnya adalah mereka bisa counter attack pastinya. Gak mungkin mereka diam dan aja kan. Nah disini kita juga bisa mengupgrade. Berapa ya? Kita ada beberapa jenis semut. Ada semut yang kedua itu soldier medic dan anestesis teman-teman ya. Bisa mengobati koloni member yang terluka membawa pulang dan merehabilitasi mereka. Wuh keren banget nih. Ini yang gue upgrade tadi teman-teman. Oke. Semut kita perang disini. Oke. Nice-nice. Termite, wuhh gede-gede guys makanan-nya. Oke. Gue bakal upgrade dulu ya prajurit kita. Oke. Oh dia ngeluarin prajurit guys. Ah kabur, kabur. Oke gue paham sekarang. Oh ini banyak predator disini ya. Kita ke kiri dulu guys. Jadi, tadi dia bilang ya kita harus cepat teman-teman. Karena ketika kita menyerang mereka mereka bakal ngeluarin prajurit yang ukuran besar dan itu bisa melawan balik pasukan kita. Nah, karena ukuran pasukan kita yang bisa dibilang masih kecil kita harus mengantisipasi serangan balik dari mereka. Nah, termite ini aktifnya di malam ya. Nah, kita punya makanan banyak gue bakal upgrade dulu ya semut kita teman-teman ya. Supaya lebih kuat. gue upgrade dulu levelnya. Karena kita butuh semut yang kuat ya supaya bisa ngatasin si pasukan termait nya dia. Kalau worker-nya mah gampang. Oke, gue bakal upgrade dulu. Kita fokus upgrade dulu. Ini gue jadikan tengah. Berarti gini. Ini buka. Oke. Mulai muncul. Nah, kalau bisa lihat ya ini pasukan dia. Oh bisa, bisa, bisa. Oh bisa, 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 bisa. Bisa lawan, bisa lawan. Kenapa harus takut ya kalau bisa lawan. Oh. Menang temen-temen. Menang temen-temen. Menang temen-temen. Oke. Kita bakal jagain area sini ya. Kroyok, kroyok, kroyok. Oh bisa menang temen. Nice. Nice, nice. Nice. Kita tumbalin aja worker-nya gak apa-apa. Oke, oke. Menang, menang temen-temen ya. Padahal ini yang tier satu loh. Oke, disini ada hewan mengenjengkelkan. Nice. Oke, oke. Selalu ada yang standby disini ya. Ayo, kroyok, 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 kroyok. Waduh, ini dua bisa menang gak? Oke, kalau musuhnya banyak makalah kita. Oke, menang juga, menang juga. Worker-nya ngambil makanan pinter. Oke, nice, nice. Oke, pasukan kita dua ini jadi tumbal gak apa-apa. Nanti kita bakal bikin anatesis ya. Yang bisa ngobatin temen-temen ya. Kayaknya gue harus bikin sih sekarang. Oke, mereka udah mulai banyak. Jangan kesini lagi. Jangan kesini. Pindah, 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 pindah. Pindah. Kredator. Kuat sekali dia, guys. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Gue bakal bikin anatesis temen-temen disini. Kita cari tempatnya agak gede. Ini agak gede ya. Oke, kita pindahin ya. Semua pasukan kita ke arah timur sekarang. Kita belum serangnya arah timur. Gue bakal upgrade juga beberapa... Ini gue. Gue tambahin satu kali ya. Harganya mahal, guys. Pasukannya 140 makanan, temen-temen ya. Satu ekornya itu 14 makanan. Jadi gue harus bikin tukang obat. Obat, ngobatin sih. Ini ukuran besar, temen-temen. Ini level 2. Nah, kita serang area sini. Kita ambil, kita jadikan makanan. Kita butuh jumlah banyak sih. Oke, mereka udah mulai kembali ya, temen-temen ya. Tersarang mereka. Mereka mungkin terlalu masalah. Dan biasanya ada kemungkinan kemungkinan untuk Matabele untuk meninggalkan nest mereka. Namun, Jika kemungkinan 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 agama africana, sudah datang kemungkinan kemungkinan kemungkinan. Jika terlalu banyak yang berlindung bersama, Mereka mungkin terlalu banyak. Ada kadal yang bakal menggagau kita. Waduh, WOOOOOO... 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 Gak kuat, gak kuat. Banyak bakal bikin pasukan healing ya. Kita bikin pasukan healing, temen-temen. Makanan-makan sudah ada. Kasualiti adalah kandungan. Dan kembali ke sehat. Makanan Matabele memiliki kebahagiaan dari Tunnel Afrika. Yang ini nampaknya dihidupkan. Remnant dari koloni yang selama. Semoga nggak diserang sama kadal ini ya. Ada kadal guys. Ini para dokter-dokter ya. Dokter-dokter yang gua utus untuk ngobatin temennya. Ini nyari makan dulu disini. Karena bagian luar udah nggak ada termite tuh. Oh, maja makanan nih. Nice. Gua bakal upgrade lagi temennya disini ya. Kita buka. Eh, ini nggak bisa dibuka guys ya. Warna coklatnya nggak bisa dibuka. Nah, kalian bisa lihat nih. Para dokter udah datang untuk menjemput rekan-rekan kita yang meninggoy. Oke. Nice, nice. Bisa dihidupin lagi nih temennya. Keren kali. Lebih ekspetasi gua sih ini game. GG banget. Keren, keren, keren. Oke, kita nggak ada makanan di luar. Ini ada sih tapi... Oh, bisa hilang ya makanannya ya. Gua harus perhatikan berarti. Oke, kita bakal upgrade ini. Ini kita upgrade supaya yang tengah ini bisa ke level 3 guys. Intinya kita kalau punya pasukan level 3 itu jauh lebih kuat daripada level 1 dan 2. Jumlahnya bukan segalanya temennya. Nanti kita bakal nambahin worker kita kali ya. Worker kita bisa tambah lagi nggak ya? Oke, udah dusk temen-temen. Termite keburu. Oke. Oke. Termite muncul lagi guys. Oke. Termitenya muncul lagi. Oke, kita bakal bawa pasukan kita lagi ke sana. Kita upgrade ini ke level berikutnya. Nice, nice. Oh, ini tempat metabolinya juga ya. Kita bisa lagi nambahin dokter di sini nanti guys ya. Kita nambahin dokter ya. Kita butuh banyak dokter nih. Supaya nggak usah ini respon-respon. Nah, kita juga udah punya pasukan level 3 ya. Ini level 2. Level 3 nya mana ya? Ini level 3 guys. Ini level 3 ya. Level 3 gede sendiri nih. Wow, jumbo banget temennya. Lihat tuh. Serem banget ya. Gue kalo liat semut segeri ini takut juga gue. Takut digigit. Oke, lihat tuh. Nice. Kita salatasi di area sini ya. Karena agak jauh dari markas mereka temen-temen. Ayo cepat-cepat-cepat. Buru semuanya. Yang bagian ngambil nanti semut pekerja gue guys. Nice. Ayo ratain semuanya. Banyak makanan temen-temen. Ini strategi yang sangat-sangat bagus sih menurut gue. Oke, pasukannya udah mulai muncul di sini. Oke, ayo perang. Perang gak apa-apa. Kita punya pasukan tier 3 harusnya kuat sih. Kita juga punya dokter nanti bisa ngobatin. Jangan liat sini makanya Bambang dikroyok kan kalian. Oke, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Selama ini aman sih. Ini ada cricket. Tuhan. Tidak ada makanan yang cukup untuk memakai bulu baru. Oke, nice, nice, nice. Rata-rata. Ada sedikit korban ya kita ya di sini ya. Bakal dibawa sama dokter-dokter kita nantinya. Bekerja, ambil makanan. Habis itu pulang dulu, pulang dulu. Ngumpul dulu di sini, ngumpul di sini ya. Kita jangan langsung ke sini. Karena mereka udah mulai ngeluarin pasukan. Oke, ada korban di sini dari kita. Gak apa-apa. Makanan kita udah bertambah lagi guys ya. Kalian bisa liat di angka 200. Pasukan mereka banyak juga ya. Gue kumpulin dulu semua pasukan gue ke sini. Kalau udah ready baru kita serang. Kita upgrade lagi pasukan kita temen ya. Oke, gue upgrade dulu pasukan gue supaya enak. Nanti kita tambahin worker aja ya. Workernya khusus untuk ambil. Gue bikin tempat worker dulu di sini guys. Kita bikin kandang worker dulu ya. Yang gede di sini. Waduh gede amat. Tiba-tiba terbuka. Oke, saya buat taser di sini. Barangnya udah mulai. Barangnya udah mulai. Bapak, bang bang. Ngeselin banget kalian nih. Matabili harus berhati-hati Jangan mengambil pilih orang-orang. Jika taser di sini terlalu kuat. Mereka akan tidak mengambil jumlahnya pada waktu untuk rata seterusnya. Ini yang ukuran jumlah nih. Ayo. Jabarin. Jabarin nih. Loh kok kabur sih? Oh, kena skillnya dia guys. Tanda tanya-tanya itu kayak Confuse gitu loh. Mereka menyebabkan, Nocturnal Scrubland specialist emerging dari tempatnya untuk mencari. Untuk koloni, keunturan dan menyebabkan penyakit ini ditampilkan oleh penyakit pasat penyakit. Jangan lupa. Mereka terlebih dahulu untuk arthropods yang paling terang dan yang paling berbahaya untuk menurun. Jika semuanya akan tetap berada di bawah. Oke, kalian bisa lihat ya Semut kita rata disini Gue bakal panggil semut Ahli medis gue untuk kesini Ngobatin semua pasukan kita yang meninggoy Lewat sini aja Tapi disini ada Maklum ngeselin Gak bisa temen-temen Kita harus fokus ke satu doang Kita gak bisa fokus ke dua tempat Gue kesini lagi temen-temen ya Kita harus membangkitkan pasukan kita nih Karena pasukan kita menurun drastis Kita kekurangan makanan Oke, semut pekerja ngambil makanan Oke, nice Kita gak boleh adu perang sih temen-temen Pasukan kita gak sekuat yang gue kira Padahal gue udah naikin levelnya Tetep aja kayak temen-temen Kalo dikeroyok rame-rame Oke, ada makhluk ngeselin juga disini Yuk, yuk, yuk Yuk, yuk Hajar disini dulu Kita butuh makanan banyak nih Oke, dia udah mulai ngeluarin pasukan Kita harus mundur Mundur-mundur dikit Kita harus tarik ulur temen-temen Kita gak bisa mainnya barbar banget Kalah kita Yuk, bawa pulang makanan dulu Biar bisa nambah pasukan lagi Buset Pasukannya banyak banget Liat tuh Buset Gak berkutik gua Oke, makanan kita bertambah Tapi langsung letas ya Jadi telur temen-temen Eh, jadi semut ya Ya, udah pindah sini Pindah sini Pindah sini Buset dah Gua disuruh pindah mulu Sini deh Jangan-jangan Jangan-jangan Menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Bisa-bisa Kita ratain dulu yang disini Yang gak gangguin jalan Biar gak Gua kayaknya harus bikin Semut medis sih temen-temen Supaya semut kita yang meninggoy itu Gak ngabis-ngabisin Sumur makanan kita Karena gua baru dapet makanan Langsung jadi Jadi semut lagi gitu loh Oke, kita bikin semut medis Abis ini ya Pasukan kita datang lagi Untuk menyerang area situ Cuman 80 makanan kita Bisa yuk Bisa yuk Bisa yuk Ratain yuk Jangan mau kalah yuk Apa semut ini yang Kita jangan kasih Ngambil makanan ya Oke, semut putarung gua Gua suruh serang aja guys ya Jadi gak usah ngambil makanan Yang ngambil makanan Semut pekerja aja Sehingga kita Gak bakal Kekurangan petarung disini Ide bagus sih Kalian bisa liat ya Menang ya Ya kita harusnya pake strategi ini Dari tadi Semut putarung kita Standby disini Yang ngeloot cuman Semut pekerja Ya tuh Semut pekerja kita Ngelooting-ngelooting disini Enak kan Semut putarung kita Standby disini Nice, nice Ini menang nih Menang nih Cerdas nih Ini cara cerdas Kayak gini Harusnya dari tadi Kayak gini guys Semut petarung Gak boleh looting Jadi harus gua Klasifikasi semuanya Semut petarung Untuk petarung Semut medis Untuk ngobatin Ya semut medis Datang untuk Ngambil petarung kita Yang meninggoy aja disini Semut worker Ngambil makanan Kita bikin semut worker Yang banyak ya Supaya makanan disini Kambil nih Banyak banget makanan nih Nah 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 kalau pasukan musuhnya Udah habis Baru mulai looting mereka Banyak banget Gak habis-habis Buset pasukan musuhnya Gak habis-habis Buset Buset T portal Buset Buset Koloni Dark � Buset Lantai Buset Buset Buras Buset 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 Oke, oke, looting, looting Oke, kita looting ya Semuanya ngambil makanan disini Kita bakal bikin worker lebih banyak Oke, strateginya kayak gitu teman-teman ya Kita harus Kirim pasukan khusus untuk berperang disini Stand by ya Yang ngambil makanan itu worker Jadi yang petarung gak boleh ngambil makanan Nah, kita tambahin jumlah workernya Ini bakal batu banget sih Ini banyak banget makanan yang soalnya Lihat tuh Waduh, mantep-mantep Panen, panen, panen 20 loh satunya teman-teman ya Ayo, panen, panen yuk Jauh banget tapi perjalanannya ya Kita bikin ini ya Tail move speed disini Oke, udah mulai nambah Lihat tuh Makanannya udah mulai nambah ya Oke Udah banyak worker kita Aduh, tenggelam makanannya guys Jadi makanannya bisa tenggelam di mode ini Kalau gak cukup cepat Makanannya bakal hilang semuanya Bahaya banget ya Bahaya banget sih ini Kalau gak cepat Bahaya banget ya Berarti jumlah itu sangat penting ya Jumlah itu sangat penting Bikin Healer ya Gue bakal nambah jumlah healer disini Oke Worker kita banyak ya Worker kita ada banyak sebenarnya Gak cukup cepat untuk ngambil semua makanan yang tergeletak Oke, sekarang kita pindah kesini guys ya Dengan strategi yang sama Gue bakal Membuat mereka gak Mambil makanan Untuk pasukan Petarung kita Yang ngambil makanan Worker kita aja Yang ngambil makanan Worker kita aja ya Oke, kita pindah target Kesini teman-teman Butuh makanan Super duper banyak ini ya Baru 150 guys Oke Kita Di dalam kandang kita Masih ada beberapa sumber makanan Yang belum gue akses sih Tapi kayaknya Makanan utama kita Dari termite Oke, kita tambahin lagi pasukan kita Gue harus bikin yang banyak sih Pasukan kita Temperatur di luar udah panas ya Mereka gak mau di tempat panas Memang rayap tuh suka tempat lembab Kita pancing mereka ya disini ya Ayo perang disini yuk Bisa menang gak ya Ini gue Gue ajak perang gak ya Termite-nya Gak tau bisa menang gak nih Waduh kayaknya kalah deh Oh liat tuh Udah gak bisa Kalah-kalah Mundur-mundur Gak bisa gak bisa Kita kalah Kalah kemampuan nih Liat tuh Waduh sakitnya Udah Berdarah Darah-darah Pulang-pulang Pulang-pulang Gak bisa gak bisa Kita gak bisa perang dengan cara seperti ini Wow Ini challenge paling sulit sih sejauh ini ya Oke kita bakal nyari makan di dalam Kanang kita dulu guys ya Baja bakal cari makan di dalam kanang dulu teman-teman Gak berkutik gue disini Ini ada banyak hal yang bisa kita ambil Gue bakal nyuruh Ini gue aja ya Worker gue aja Worker gak seberapa nilainya Ketika ketemu lizard Dimakan habis-habis Ini Worker gue Oke aman Disini juga lagi nyerang Tumpulnya Ada makanan kecil-kecilan Disini juga ada makanan kecil-kecilan Atau Atau Dimakan Makan Atau Dimakan Makanin Matabeli Colony Will need to make Significant show of force And target the lizards One at a time To stand Any chance Of driving them away Oke Kabur dulu guys ya Gak bisa gak bisa gak bisa Yang bisa ngambil silahkan ambil Yang gak bisa silahkan pulang Ada gangguan lizard disini Liat tuh Waduh Ini game sadis banget Ya ampun Gak dikasih napas gue Oke kita kesini sekarang Gue sisain makanan dikit guys ya Supaya gak Abis-habis banget Makanan kita Oke oke Kalem 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 Masih ada kesempatan Jadi termite itu Dia bisa ngeluarin sairan Yang bikin Pasukan kita ketakutan Oke Lumayan Dapat makanan disini Oke Termite Oke Akhirnya Untuk Matabeli Sekarang Sekarang Untuk Ada makhluk Ini lagi disini Mereka mau keluar lagi guys ya Termitnya Gue bakal ke TKP Kita hajar dulu si Peselele ini Nih Sebut gue seukuran ini aja Di bantai-bantai temen-temen Luar biasa sih Ini termite Benci banget gue sama rayap Emang Di dunia nyata juga gue benci banget ya Ngerusak-rusakin rumah orang aja Tapi rayap itu suka tempat gelembap temen ya Jadi kalau tempat kalian lembab itu udah pasti Hampir pasti ada rayap Apalagi kalau ada makanan Oke Kita berhasil menaklukkan dia Oke Nggak usah ambil makanan ya Pasukan kita Ya ambil makanan pasukan yang lain aja Oke Kita standby disini Kita tambahin lagi jumlah pasukan kita Selama pasukan kita Udah banyak jumlahnya ini bakal gampang sih Ini karena kita kalah jumlah aja Nah enak kan Kayak gini kan Yang ngambil makanan workernya Nah worker kita ngambil makanan tuh Yang perang sih Ukuran gede Yang ngambil makanan ukuran kecil Yuk yuk ambil yuk Nah makanannya selalu diambil ya sekarang ya Jauh lebih efektif kayak gini Buntur-buntur dikit-buntur dikit Pasukannya udah mulai datang soalnya Aduh Nggak bisa diatur emang Iya dia udah pake tiar dua teman-teman ya Bisa menang gak ya Kalah 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 Mundur 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 kawan Aduh Udah maju gak bisa mundur nih semut kita nih Semut kita emang spesialis Ngajar ribut Meninggoy lagi semua teman-teman ya Nggak ada obat Ini ada pecelele lagi Mati dulu lah deh ini Matiin dulu lah Lizetnya lah Coba ya kita lawan ya guys ya Lizetnya Salah pencet Gue harusnya nggak ambil makan Malah gue bikin nggak mukul Kocak Pantes dari tadi gue kalah Oke meninggal Lizetnya Kuat kita Kuat kita Yuk 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 Sini aja lah Sini udah lemah soalnya Udah enak nih Sini kita ratain ya guys ya Oke kita tambahin lagi Ini mode mediumnya sesulit ini Eh salah pencet Aduh salah pencet lagi Gue mau nambah pasukan Nah oke This is good This is good Ini lebih gampang guys ya Pasukan sini udah melemah soalnya Gue bakal fokus nyari makan Dari sini dulu deh Nah enaknya Dimakan kita yang banyak disini ya Nah abis dari sini Kita pindah kesini nanti Oke pasukan disini udah abis ya Kita kesini guys Lihat sini Lihat sini Lihat sini Lihat atas Lihat atas Bisa kan Nah lihat atas bisa loh Kita kesini guys ya Sini makanannya dikit soalnya Kita balas ya temen-temennya Mereka ya Kita balas Kita balas Gue udah ada strategi nih Oke kita bakal Nyelamatin Aduh Udah ilang lagi makanan disini Oke The power of semut-semutan kita nih Jangan kasih ampun deh udah Ratain aja udah nih It is quiet tonight Usually the undergrowth would be bustling with night time predators But few have surfaced Something has them spooked Oke ada yang nahan disini ya Disini ada yang ngambil makan Ada yang perang juga Bisa deh Kayaknya menang nih Menang nih guys Menang nih guys Tadi gue salah setting soalnya Aduh ada kadal ya Lagi perang disini Oke ini udah perang guys Kita Kita Pancing mereka kesini Kita serang dari dua arah Tremors can be felt from within the nest Aduh ada makhluk yang bergerak ke markas kita guys Makhluk apa tuh? Ada makhluk yang bergerak ke markas kita katanya Buset Kita sandwich dia padahal nih Tapi susah banget sih emang ini Gak ngobat ini Menang dong Aku butuh banyak makanan Aduh ada makhluk yang datang Oh my god Pulang pulang Aduh baru juga perang Udah disuruh pulang kita Waduh ada sun spider temennya Ada laba-laba matahari disini Banyak diskonnya nih pasti Bentar 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 Waduh aduh pekerja kita dipakanin sama dia Woy Aduh matahari Guys Brustasi loh gue beneran ini mode Luar biasa Zaria, Zaria, Kisar, Linti Oke bisa bisa Jangan menyerah Kita gak boleh menyerah temennya Intinya kita gak boleh menyerah Ini banyak makanan bisa diambil Bukan ada yang ganggu tiba-tiba Dia mau masuk ke markas kita Jangan keluar jangan keluar Dia mau masuk ke dalam nih Waduh masuk dia guys Oh my god Diancur-hancurin markas kita Aduh kroyok 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 Manjat manjat Bantai Diancurin makanan Jangan kasih ampun Bisa gak bisa gak bisa kak Oke bisa guys bisa 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 Kita tak luka dia Nice nice Bisa oke naik Balik lagi Balik lagi Kita bakal bikin tempat killer lagi ya Oke bakal ada makhluk yang lebih besar Yang bakal menyerang kita Kita harus siap sedia temennya Tapi Gue paling sebel ini Kita belum ngambil makanan Tiba-tiba tadi diserang Oke ini semput worker gue Gue suruh datang Gak usah perang Kita suruh ngambil makanan aja Ayo Fokus ngambil makanan aja semuanya Aduh mulai tenggelam nih Ayo Sampai Sampai Oke gak apa lah lumayan nih Dapat 2-300 disini Udah ambil Udah ambil lah Ambil sebisanya wey Ambil sebisanya wey Makanannya wey Ambil wey Sebelum hilang wey Aduh keburu hilang wey Ya lumayan lah Dapat ambil dikit Ya kita panggil lo Terkita kesini ya Coba serang lagi guys ya Serang lagi Serang lagi Coba 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 Masa kalah sih gue Dari tadi kalah mulu Gue sama yang disini Ayo dong Bisa dong Oke Pasukan worker Ngambil makanan Pasukan Petarung Petarung disini ya Kuat sekali termite ini Rayap kuat temen-temen Neselin rayap itu Gak kuat Gak kuat kita Gak kuat loh temen-temen Sebel gue Sebel 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 Sebelnya Tambahin pasukan Tambah healer Healer gue Belum sempet Ngambil banyak lagi Sekarang kita Sabotat disini ya Gak apa lah Kita cuma memperlemah mereka aja Kita gak langsung habisin mereka Oke Tenang 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 Jangan panik Panggeje Kamu pasti bisa Lakukan yang terbaik Apa namanya Kalau Jesse Limit Ngomongnya Never surrender ya Be yourself Never surrender Be yourself Never surrender Jangan pernah menyerah Kita pasti bisa ya Yuk Rantai-rantai Terima kasih Disini kita Oke Be yourself Never surrender Ayo Semut-semut Never surrender Aduh Pasukan dia Banyak banget Nilai Tier 3 Bos Kabur-kabur Kabur-kabur Dini ini lebih parah lagi Mundur-mundur 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 Mundur-mundur-mundur Mundur-mundur Kita balik sini guys Kita balik sini Dia pakai Pasukan tier 3 Kita gak mungkin menang Mundur-mundur Mundur-mundur Waduh Kita bukan pemangsa Jadi bangsa Kita Wah ini Regenerasinya Susah banget ya Oke Harap bersabar Ini ujian Kita pasti bisa Tambahin pasukan lagi temennya Upgrade pasukan sih Tepatnya Kita upgrade tier 3 nih Gue butuh pasukan tier 3 yang banyak ya Oke Ayo-ayo Bisa yuk Apa kita upgrade ini kita ya guys ya Upgrade pasukan ini kita ya Pasukan Medis kita ya Karena pasukan Medis kita kan ada skillnya ya Sedangkan pasukan yang itu gak ada skillnya Kita upgrade pasukan Medis guys Gue bakal upgrade pasukan Medis disini Kita upgrade pasukan Medis ya Yuk yuk Ambil makan yuk Bisa yuk Bisa yuk Kita aca-aca yuk disini yuk Dia masih tier 1 nih musuhnya Yang disini lemah guys ya Karena sering gue serang Tapi kalo bottleneck ini susah juga ya Gue harus naik ke atas sini nih Biar bisa gue lawan Menang jumlah Waduh Kalah juga kita disini Kalah posisi kita Dia menang high ground nih Udah kayak main Game tembak-tembakan gue Gak juga sih Gak kalah sih Ibang guys Aduh ada makhluk apa lagi disini Ya elah Dimakan-makanin gue Oh my god So annoying Guys Ini gue di prank abis-abisan sih ini Sama mode ini Ini termite kita banyak banget Gue bakal jemput dulu Kayaknya gue harus upgrade ini dulu sih Ini frustasi loh gue tuh Ini baru kali ini gue frustasi sih Sebelumnya gue gak pernah frustasi ini Ambil makanan gak makanan Bunuh dulu ini Bunuh dulu ini Udah Ini ganggu banget tadi Makan banyak korban ini Ini ada makanan Diambil ya Sama pasukan kita Dokter juga gue suruh kesini Untuk ngobatin Ada banyak lizard disini Oke pasukan dia mulai muncul lagi Dia muncul lagi Kita ajar ya Kalau keluar disini gampang guys Ya elah ya ampun Kadal kadal Lawan kadal guys Lawan kadal guys Dia ngalahin akses kita soalnya Yuk bisa yuk Yuk bisa yuk Jangan menyerah yuk Musir kadalnya Oke kadalnya memang Menjauh ya Kita serang lagi disini guys ya Ada kadal yang lain lagi disini Ya ampun Hidup jadi semut itu Susah teman-teman ya Wah semut memang Hidupnya susah sih Aduh Kita cuma disuruh bertahan 3 malam Kok rasanya berat kali Hidup gue ya Berat 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 Aduh Oke ada kabur deh Serang lagi Serang lagi Jangan kasih napas disini Kita upgrade aja ini udah Jangan kasih napas sedikit pun ya Yang kanan guys ya Yang kanan ini Kalau kita bisa taklukan Nggak enak nih hidup kita Ya 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 Bisa yuk Semut petarung kita Jumlahnya kurang banyak ini kayaknya Tapi Kualitas lebih penting dari kuantitas sih Oke Gue upgrade ya Banyak yang bawa makanan rupanya Gue kira dikit Gue upgrade semua nih Anathesis kita Kayaknya kasih nervel Wey dokter Ambil liter Para dokter gue suruh ngambil ya Para petarung ayo Eh salah pencet Dokter ngangkut-ngangkut temen ya Dokter paling ngangkut-ngangkut temen guys The termites are ramping up their activities The matabele should seize this opportunity Before the nocturnal predators are too numerous Nah kita send by disini guys Jadi kita nggak bakal kena bottleneck Nah Oke Nongkrong sini udah 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 Ide bagus nih Ini gue naikin levelnya ya Oke Pada keluar nih bentar lagi ya Yang area sini gue gak tau nih berapa banyak ya Naikin dulu level ini Naikin level ya Kasih tier tertinggi udah Nah pada keluar guys Pada keluar guys Hajar Jangan kasih ampun Yuk 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 kita unggul nih Kalo kayak gini nih saranya nih Harusnya dari tadi kayak gini Pap Bapak Nah Ah oke Aris ini udah kita kewasin guys ya Apa gue jebol sampe ke dalam-dalam aja nih Kita jebol ya coba ya guys ya Masuk 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 Udah 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 Masuk aja masuk aja Masuk aja kita jebol aja disini guys ya Oke Oke Oh sepi disini guys Nice Sumber makanan Ayo kawan Makanin aja udah ini Gue udah males ngurusin Liat nih Mereka pada semua jenis ini guys Ayo semuanya datang Kita serang Markas termait yang pertama Hahaha Musnah lah kalian Oke guys Gue bawa worker banyak ya Ini termait kita dateng nih Tanpa ampun ini Udah gue Ancur-hancurin deh dia udah Gak peduli lah ya gue Tapi ini bakal Ngehilangin sumber makanan kita Yang area kanan ya Gak apa-apa Kita bakal fokus area kiri Buat makan nanti setelah ini Untuk sementara kita makan Dari kiri aja Ini kenapa gak bisa diserang ya Kayaknya ada satu yang gak bisa diserang deh Royal Guardnya Yang nyerang-nyerang ini gak bisa diserang Oke kita serang markas Raya pertama ini ya temennya Ayo Udah matiin aja udah Biar kita jadikan makanan semua ini Kita keserang kita juga Sekalian kita upgrade ya Rape kita jadi super besar Rape ini juga gue upgrade Oke Gue udah stand by-in para pekerja disini Oke Oke Nice Oke Oke Tapi stable food supply kita hilang ya temennya Oke jadi kita gak perlu balik kesini lagi nanti Ya udah kita embat aja semua guys ya Kita embat aja semua makanan Makanannya ada disini Banyak banget makanannya ya Let's go Ayo semuanya Ambil makanan ini Makanan segar Jangan disisain kawan Wuhh Segar banget nih Tapi jangan sampe hilang ya Kalo hilang sedih banget gue nih Tapi jauh banget temen-temen sumber makan sama markas kita Markas kita jauh banget dari sumber makan Jadi perjalanannya lama banget Oke lagi otw guys ya Gue belum bisa upgrade nih lagi otw nih Oke Ayo ambil yang banyak makanannya ini masih ada 700 guys disini Ambil ini weh ambil ini weh Yang worker ambil disini weh Yang doktor ambil disini weh Oke makanan kita udah mulai bertambah lagi ya temen-temen Lihat tuh pada naruh makanan disini Oke kita bisa upgrade juga tempat makanannya setelah ini Wuhh makanan kita bakal meningkat salah sini Oke harap sabar Malam ini kita bakal diserang Oke sabar 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 Pasukan kita belum cukup banyak ya 17 sama 6 doang nih Dikit banget pasukan kita sebenernya Makanan kita kurang kenceng nih Oke Gue bakal bikin pasukan baru disini ya Oh come on Ayo please Biarkan saya mengupgrade cukup banyak Oke Ratahin dulu Aduh Adi dateng guys Oh my god Ada kelabang dateng ke markas kita Pulang Semuanya pulang 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 Aduh apesnya Makanan belum diambil semua Oke worker tetap ngambil aja ya Worker tetap kesini Yap sisanya yang lain Tahankan markas dulu Markasnya kita tahankan dulu guys ya Lihat di astaga naga makanan gue Oh my god Menjijikan Mencari untuk tempat yang bagus Dia tidak menunggu untuk menemukan koloni lantai Tapi sekarang mengirrit dan lapar Dia menemukan musuh Meskipun yang besar Pada kaki segmennya Maksudnya tetap agil Dan tangan belakangnya Sudah diubah menjadi pang Dengan yang bisa menemukan Dan menunjukkan Belum dia masuk Oke darahnya 8000 guys Bisa 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 Kita punya banyak makanan Bisa untuk Merespon Waduh gempa gempa Dia masuk ke dalam guys Dia masuk ke dalam Markasku guys Oh my god Kelabang mengerikan I hate you Oke oke sabar sabar Kita masih ada makanan Bisa untuk Respawn Oke ayo Ayo African Giant Centipede 8000 darahnya Terus berkurang Mantap pekerja Tarung kita Lumayan bagus teman-teman ya Walaupun jumlahnya Gak banyak Tapi dia bisa Melakukan yang terbaik Buset terbuka semua Jalan sini teman-teman ya Luar biasa Oke menang 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 Udah mulai melemah dia Ah gue baru sadar guys Pasukan alatesis kita Bagus banget Aduh ada ini lagi Ya makanan kita Abis hilang semua Yang disini teman-teman Sisa ini dong Oke 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 teman-teman Kita balik lagi ya Ke kandang yang ada disini Teman-teman ya Ada berapa makanan Yang bisa kita ambil Oke gue bakal upgrade Ini sekalian Ke tier berikutnya Ini bisa Ke tier 3 Kita udah banyak yang tier 3 guys ya Eee Ininya Semutnya Yang bisa diambil itu Hanya sisa Eee Itu ya dong ya Larvanya teman-teman The raiding window is open Oke Jadi kita bakal Raiding aja Untuk pasukan yang gede Gue suruh raiding ya Pasukan worker kita Gue suruh ngambil makanan disini Di tempat Larva Jadi kita fokus untuk Raiding area sini sekarang Dengan ukuran pasukan kita sekarang Harusnya kita udah kuat teman-teman Rata-rata udah tier 3 Liat tuh Udah gede-gede banget ukurannya Enter Masih banyak enter 1 sih sebenernya Cuman tier 3 kita udah banyak Jadi kita bisa Ngehajar yang area sini nih Yang kiri terakhir aja guys ya Tiri itu paling kuat soalnya Gue harus bener-bener punya pasukan yang super kuat Bisa lawan dia Lah ada yang nyangkut disini Tapi menang sih untungnya Nice Bantai-bantai Oke good Gak usah ambil makanan ya Buat pasukan gue Bantai aja udah Bantai aja Bantai-bantai sini yuk Bantai-bantai sini yuk Kita bantai-bantai ya Nice Nice Kita ratain dulu Nanti baru ambil makanan Ayo ratain-ratain Dari dua arah Kita pake strategi dua arah nih Oke Dari situ Dari sini Let's go Let's go Yuk Oke Para pekerja kita Kita suruh ambil ini ya Larva ini guys ya Oke Masih perang disini Oke Yang ini udah meninggal Saya disini Ayo Backup Backup Dari belakang Nice guys 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 ini yang gue harapkan Dari tadi Kita gak bakal kalah Kalo kayak gini Oke Bersatu kita teguh Berserai kita Kamen lagi Ha Nice Nice Kalau kayak ini enak teman-teman ya Enak banget Gak bakal bisa dia berkutik Kita standby di depan markasnya ya Untuk pasukan besarnya Ayo cepet masuk Cepet masuk Aduh keburu keluar dia Oke Gue bakal fokus untuk upgrade sekarang ya Upgrade ke tier berikutnya Yang disini Oke Semur kita udah tier 3 semua nih Nice Ini bagus banget teman-teman ya Udah menang total kita nih Nah Udah gak takut sama mereka ya Mereka tier 1 doang nih Gampang Oke Ini udah beres belum Ini belum beres ya Oke Gue bakal minta kesini aja Gak apa Worker-nya Oke Mulai Ter-overwhelming juga kita ya Makanan kita berkurang Soalnya Oke Oke Semua ambil makanan Gak apa-apa Ambil makanan Ambil makanan Biar cepet Oke Makanan kita udah di angka 260 lagi Very very good ya Cuman butuh beberapa ekor yang tier tinggi disini Untuk menghadapi mereka Kita bisa upgrade lagi Semuanya ke tier tinggi guys Nice Ini yang saya harapkan dari tadi Kalau di sini jangan kita ratain dulu guys ya Nanti di malam berikutnya kita ratain Ini juga ada makanan ya Oke Dengan ini bakal lebih baik temen-temen Oke Ini bakal gue upgrade juga Ini gue upgrade juga Kita bikin Seperti jalan disini Supaya bisa di upgrade maksimal semua Kita upgrade ini Oke Makanan kita bertambah terus ya Para pekerja kita kemana Ini para tenggelam semua Makanannya kocak Ambil dong makanannya nih Makanannya diambil semua nih Oke Kita tambahin ya Pasukan kita guys ya Rainbow lizard lagi Ini kalau rainbow Pelangi Lizard aja pelangi guys Warnanya Oke Kita bakal langsung kesini temen-temen Ke area kiri ya Kalau bisa liat area sini udah kosong melompong Tapi karena ini siang sih Karena siang jadi dia gak keluar guys Tapi kita bisa pancing Dengan kekuatan militer seperti sekarang Kita udah bisa melawan yang kiri sih Menurut gue Jadi kita langsung aja ke kiri Kita upgrade semuanya ke tier berikutnya Ini juga gue upgrade semua Wah ini udah mantep nih guys Semua pasukan kita tier 3 ini Gampang ya Semut pekerja juga harus gue upgrade sih Selain Matiin dulu ini lizardnya Matiin kita matiin guys Oh gak bisa Gak usah Matiin dulu deh Biar gak ganggu guys Apa ini Waduh ada lizard ukuran rasa-rasa guys Oh my god Ini dulu deh Coba ya Skot apa dia Wow Guys 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 Hahaha Oh my god Ada yang gede nih Aduh lawan aja deh Coba deh Ajar 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 Jangan mau kalah Ini bakal ganggu akses makan kita soalnya Bisa gak Oh Oh Tadi kita lemah guys Tapi sekarang Sudah tidak sama lagi Oke dimakan-makan ini worker gue Gak apa worker Harganya murah ya Kita pancing pake worker Gak apa-apa worker Makan-makanin aja Oke Kita bakal Menghabisi mereka semua Oke nice Udah rata Bahkan semua lizardnya Kadalnya meninggoy ya teman-teman Sekarang saatnya kita kesini Untuk nyari makan Yah Yah Aduh Sekarang Sudah kembali kawan Dunia Memang Selalu berputar ya teman-teman ya Jadi kita harus hati-hati Ketika kita berada di atas Seperti ini ya Ketika berada di bawah Kita mengeluh terus kan Gak boleh ya Harus berusaha Seperti yang gue bilang tadi Kita jangan nyerah Walaupun ngeluh Tapi tetap lakukan Waduh Tier 3 semua musuhnya Tapi kita punya jumlah yang gak kalah banyak teman-teman ya Jangan masuk dulu Kita luar dulu perang dulu Kita menang jumlah ini Ayo Jangan mau kalah Jangan mau kalah Ayo ayo Ratain 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 Walaupun agak sulit Kita pasti bisa Ayo Kita bisa Kita unggul Kita unggul Kita unggul Regenerasi terus Oke Aduh Kalah guys Kuat sekali ya Kalau disini karena gak pernah gue serang guys Oh my god Ini tidak bagus Bentar Sunnya hampir set Sandnya hampir Dan tanah Resumsi yang paling susah Kita sabotas disitu Mundur 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 Semuanya mundur dulu Kita mundurin dulu ya Gak apa Kita Ada korban disini banyak Tapi gak apa-apa Kita juga masih bisa Regenerasi disini Kita bakal nungguin mereka disini guys ya Maksudnya di supply makanan kita Waduh Gak bisa nih Oh bisa 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 Oh bisa gak ya Coba dulu deh Gak bisa kayaknya guys Ini termetnya tier 3 semua nih Kalah kita Kalah kita Disini aja kita Di atas langit Masih ada langit temen-temen Kita gak bisa menghajar termet disini Karena mereka tier 3 semua Literally Karena jarang gue serang Oke kita cari makan disini dulu deh Luar biasa Luar biasa Perjuangannya Parah sih ini Ngeselin banget coy Oke 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 Bisa 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 Kalau gue ngerata Entermite sini Makanannya cukup gak ya Buat ngerata Entermite sini Kayaknya gak cukup deh Dari awal tuh harusnya gue Nyerangnya Ganti-gantian guys Gak boleh ada satu yang gue biarin Yang sana berkembang terlalu pesat itu Tapi gak apa-apa Menjadi tantangan tersendiri gitu kan Oke kita ambil makanan dulu disini ya Bekerja kita banyak Ambil makanan Oke Pasukan disini gue gak takut guys ya Karena dia jumlahnya masih dikit Oke Wah berat sekali ini ya Oke Yuk ajar yuk Yuk ajar yuk Makanannya lambat banget ya Ampun Makanan kita gak nambah-nambah nih Sangat terbatas ya Ini dijagain loh GG banget pak Termite disini pak Udah gak ada ya Yuk ajar lagi Ronda 2 Ronda 2 guys Disini mereka dijagain ya Kita ratain dulu yang area sini Wah sombong juga nih Termite Oke Udah mulai bertambah makanan kita Udah mulai regenerasi jumlah pasukan kita Kita jarang area sini untuk regenerasi Jumlah pasukan kita doang sih Yuk 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 Lanjut 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 Jangan mau takut yuk Jangan mau kalah Upgrade ya Ke tier berikutnya Jangan takut Jangan takut Kita pasti bisa Ajar Lakukan yang terbaik Demi kesehatan Semut-semut terbaik Oke Semuanya datang ya Workernya gue jadi tumbal Oke Ngambil-ngambil pasukan kita yang tergeletak ya Para medis Anggota medis Ngambil-ngambil pasukan Good job Good job Biar bisa respawn Oke Very good Very good Pasukan Ayo pasukan Jangan Jangan kejar yang kecil Aduh Oke Musuhnya juga datang disini ya Bisa sih guys Bisa guys Bisa guys Mereka mulai terpisah-pisah nih Mereka mulai terpencar-pencar nih Gue pake Sateki tumbal worker nih Kita tumbalin worker kita Tumbalin worker Oke bisa guys Bisa guys Menang 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 Karena jumlah mereka Yang mulai menipis nih Oke 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 Lumayan 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 sekali temen-temen ya Oke Jawa ini berjalan dengan baik Baik-baik Udah mulai bisa kita atasin Dia mulai ngeluarin Pasukannya tapi satu persatu doang Jadi kita bisa langsung Kroyok-kroyok ya Aduh ini sempit Dan the savannah arthropods Emerge to hunt Oh my god One the matabili Have yet to face The greatest Amongst their number Oh no It comes Tonight Ada makhluk alih mengerikan Yang bakal datang malam ini katanya Eh Jadi kita jangan Nge-aprit dulu deh Oke Kita bakal Ngambil makanan disini Waduh ini Kita harus cepet nih Karena sarang kita Mau diserang guys Oh menang kita guys Menang kita guys Akhirnya Gue bisa memenangkan Duel ini Dengan susah paya Disini Tutup jalan Oke Ambil makanannya Ambil makanannya Kita butuh banyak makanan Kita upgrade dulu Upgrade 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 Worker Nggak usah Nggak usah Di-upgrade Oke Gue sisain makanan Dikit ya Ambil makanannya Wey Pulang wey Aduh Udah jangan lama-lama Disitu Kita suruh Ambil makanan ya Oke Lumayan guys Semuanya berjalan dengan baik Perang menang juga Makanan kita ada banyak banget Ini 400 Udah jadi cukup sih Survive one night Misi kita guys Ini ada musuh disini Kita bisa atasin juga Waduh diserah Aaaa Kalah jikiran Sasa Udah masuk guys Udah masuk Oh my god Impero Scorpion Oh no Cepat Pasukanku tercinta Pulang Darahnya 30 ribu Boss Aduh pada nyangkut Dimana nih Oke Ada pada pulang gak sih Ada pada pulang Tenang tenang Kalem 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 Darahnya 30 ribu Kita masih ada makanan tersisa Bisa respawn beberapa unit Gak masalah Gak masalah Oke let's go Let's go Pasti bisa Ayo Ayo kawan-kawan Serang kawan-kawan Tunjukkan performa terbaikmu Gua ingin kalian pasti bisa Kita pasukannya dikit Cuma tier tinggi semua guys ya Tier 3 semua nih Kalian liat Wah Oke oke Ini gak lucu sama sekali Dia bakal masuk ke area ratu Jangan 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 dong I love you Oke Jangan ke area ratu ya Tenang Kita ada banyak Healer juga disini Oke bisa 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 Ayo Ayo bisa yuk Oke Kalian bisa liat Oh kencengnya Darahnya Oke bisa 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 nih guys Bisa guys Ratuku 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 Jangan disentuh Wah ini bukan sembarang scorpion nih Oke Udah mulai sakit nih miss kita Udah banyak banget yang mengerubungi Badannya teman-teman ya Nice nice Dikit lagi Dikit lagi 6500 Ayo Masih bisa Ayo Aduh pusing-pusing semua Aduh pusing-pusing semua Bisa guys Bisa guys Kita bisa lakukan nih Oke oke Gampang-gampang ya Gak sesulit yang gue kira Oke kita berhasil Let's go Let's go Kita bisa upgrade yang lain lagi Disini Oh Oke 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 Setelah kuat perempuan terbunuh, Matabele tidak akan berhenti. Raider yang paling kuat meletakkan bahan-bunuh, sedangkan perempuan menyerangkan atasnya. Akhirnya, Pempera Scorpion menutup. Setelah menyerangkan tiga titan, mesej kepada Arthropods Savanna sudah jelas. Menyerang Matabele di rumah mereka akan mencoba satu jalan. Pusat, pusat, guys. Susah sekali. Amat sangat susah sekali, guys, dibandingkan sebelumnya. Oke, kita dapetin makanan di sini. Siapa yang mengembangkan makanan ke dalam lab? Versi challenge bakal gue lakukan ketika off-air aja, buat ningkatin makanan yang kita miliki di dalam terarium ini. Jadi, seru banget. Karena makin hari makin sulit. Sangat menantang. Sangat-sangat menantang. Tapi membuat gue sedikit frustasi. Jadi, kemungkinan kita bakal lanjutin lagi di next episode. Pastinya lebih seru karena makin sulit, teman-teman. Karena si... Tadi itu kita harus tarik ulur sama Thermite-nya. Dan di game ini gak kayak game RTS yang biasanya. Kayak StarCraft, WarCraft. Itu kan sekali pencet langsung mundur, ya. Gak. Kalau sempat udah engage si semutnya itu, dia gak bakal mundur, guys. Yang jadi masalah di situ. Tapi di situ juga sih serunya. Oke, jadi... Sekian aja untuk video kali ini. Kita lanjutin lagi di next episode. Ini gue cuma bikin semut worker. Karena nanti ke depannya kita bakal... Membangun ulang semua ini, teman-teman. Hanya butuh sumber daya doang. Desainnya udah ada. Kita tinggal perluas-perluas lagi. Karena ini punya kapasitas 300. Lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Oke. Sekian aja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!